Hai 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 semua di video kali ini aku akan membuat kreasi camilan untuk anak-anak lagi cukup dengan dua bahan aja bisa menjadi kreasi camilan dengan bentuk yang omit dan menarik dan cocok juga untuk ide berjualan kalau mau tahu cara aku membuatnya dan apa aja bahannya untuk itu tonton terus video ini hingga aku selesai membuatnya ya nah bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan untuk mengikuti video terbaru dari aku teman-teman tekan juga tombol lonceng dan klik menu all nya yuk langsung aja kita ke persiapan bahannya ada pun bahan yang aku gunakan ini ada satu buah sosis bisa merek hemato atau merek lainnya ya kulit lumpia ini bisa dibuat sendiri atau kalau teman-teman mau praktis bisa dibeli di pasaran dan gunakan yang masih baru dibuat ya sehingga mudah untuk dibentuk atau teman-teman bisa gunakan kulit pangsit seperti ini tentunya yang masih baru dibuat sehingga kulitnya tidak kaku ya dan terakhir ada tusukan sate ini aku siapkan cukup 5 semua tusuk aja ya pertama-tama sosis akan aku potong-potong menjadi 10 bagian usahakan ukurannya sama ya dan untuk jumlah potongannya sesuaikan dengan sosis yang digunakan karena ukuran penyong sosis beda-beda tergantung merek yang digunakan ya lalu aku pakai kulit lumpia ini aku ambil satu lembar aku potong bagian bawahnya lalu potong menjadi dua lalu sisihkan lanjut ke potongan kulit selanjutnya karena ini aku lipat jadi aku buka lipatannya dan akan aku potong menjadi dua kemudian masing-masing bagian akan aku lipat seperti membuat kipas kertas dengan cara seperti ini ya kalau sudah ambil satu potongan bagian bawah tadi lalu ikat dengan posisi di bagian tengah seperti ini ya kalau sudah aku sisihkan dulu lanjut bagian kulit lumpia satunya lakukan yang sama ya yaitu dilipat seperti melipat pipas kertas nah kalau sudah jadi seperti ini ambil satu tusukan sate lalu tusuk pada bagian tengah kulit lumpia yang dibuat gunakan satu dulu kemudian ambil satu buah potongan sosis dan tusuk lalu dirapatkan dengan pita kulit lumpianya lalu ambil lagi satu potong sosis lalu tusuk lagi dan rapatkan dengan sosis sebelumnya dan terakhir ambil kulit lumpia satunya lalu tusuk dan rapatkan tapi jangan terlalu rapat ya sehingga ada rongga kalau sudah sisihkan lanjut ke kulit lumpia berikutnya caranya juga sama ya dipotong dulu bagian bawahnya lalu potong jadi dua kemudian sisihkan lalu bagian kulit atas dibuka lipatannya dan dipotong menjadi dua dan selanjutnya dilipat lipat dan ditusuk lalu dirapatkan sama seperti cara sebelumnya ya lakukan semuanya sampai selesai ya inilah hasilnya setelah semuanya selesai dibuat ya jumlahnya ada lima pieces selanjutnya siap untuk digoreng panaskan minyak gunakan api sedang ya kalau sudah panas masukkan jangan terlalu rapat ya supaya ada ruang untuk kulit yang banyak mekar saat digoreng dan tidak nempel satu dengan lainnya ini aku goreng terlurus supaya berjarak nanti kalau langsung lima takutnya malah menempel satu dengan lainnya ya dan jangan lupa untuk membaliknya goreng hingga kecoklatan dan matang nah kalau sudah matang angkat dan tiriskan ya dan siap untuk disajikan nah ini dia kreasi camilan sosisnya sudah siap santar sekilas mirip gasi kupu-kupu atau pita ya bisa disajikan bersama saus sambal atau mayonaise semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi teman-teman untuk berjualan ya kalau suka dengan video ini jangan lupa kasih like dan subscribe ya terima kasih sampai ketemu di video aku berikutnya bye bye